welcome back again to class invest teman-teman terima kasih teman-teman sudah pantangin terus video-video dari class invest kali ini sebelum saya memulai pembahasan tentang polygon time to buy polygonnya kapan serta apakah kita setelah cocok untuk membeli polygon sekarang sebelumnya saya transformasikan kepada kalian untuk ikutin giveaway ya dengan total nilai 500.000 rupiah untuk dua orang pemenang lumayan untuk investasi di koin micin ataupun ini and you get rich teman-teman linknya ada di atas gratis tinggal subscribe ikutin aja rusnya dan you get the money teman-teman Oke kita sekarang melihat dibahas poligon metik ya dan apakah kita pas untuk pembeli poligon metik sekarang dan efeknya kenapa dia turun percaya ada beberapa efek ya seperti markuban nya yang setelah hampir kehilangan duitnya di koin Iron Titanium ya nanti kita simak Oke teman-teman ya bilioner markuban sudah banyak hilang with the loss dari Iron Titanium nggak tahu kenapa Iron Titanium ini kemarin beberapa hari kemarin memang turun sangat-sangat drastis dan sementara makuban sendiri tidak mengungkapkan berapa nilai investasinya di Iron Titanium yang sempat turun parah ya dan dia bilang kalau memang nilai investasinya investasinya sangat kecil teman-teman tapi yang menarik dari berita ini adalah menurut saya adalah menjadi bad news buat markuban juga dan mungkin bisa jadi investor poligon metik juga ada pas-pas ya akan adanya BNU sini karena memang bisa jadi saat di metik poligon markuban juga bisa loss in investment jadi investor poligon juga ada banyak yang asli aksi take profit ya bertepatan juga di hari WKN juga jadi di poligon metik masih sangat penurunannya masih sangat deras menurut saya oke nanti saya akan tunjukkan gimana sih nilai pembelian metik yang pas Oke kita semak langsung di trading via selama empat jam kalau kalian bisa lihat sini ya tuh ah ini terjadi penurunannya dan ini membentuk file language ya teman-teman seperti yang ada di sini teman-teman saya sudah gambarkan dengan agak lebih tapi dia breakout tapi dia turun lagi teman-teman kemungkinan peternya mengumah peternya akan mengulang apa yang terjadi peternya di sini teman-teman ya dan menurut saya ini masih sangat deras penurunannya jadi kalau kalian mau beli tahan dulu temen-temen karena kalau kita lihat dia indikator make di juga masih sangat turun ke bawah teman-teman ya jadi indikasi untuk aksi take profit aksi penjualan masih sangat deras dipikirkan ini ya kalian bisa lihat ya ini kabel biru dan kabel oranye masih sangat turun ke bawah itu indikasi masih ada penurunan besar-besaran ya teman-teman dan ini ada bar merah tua yang berarti belum meredahnya aksi jual ya dan menurut saya teman-teman ya kalau kita bisa lihat di sini gimana kita bisa membeli menurut saya kalau bisa kalian bisa tunggu di nah sini ini teman-temannya 1,17 dolar teman-teman jadi kenapa saya ambil di 1,17 dolar karena memang BTC juga sangat deras turunnya teman-temannya di weekend ini apalagi ada rumor BTC akan turun ke dibawah 30.000 ke 20.000 karena adanya persilangan f-exponential moving average ya teman-temannya oke kalau kita lihat BTC ya sebagai bukti pendukung itu memang juga mxd-nya juga sangat deras kebawah masih ada aksi take profit besar-besaran ya kalian bisa lihat sini ada bar merah tua yang menunjukkan masih ada kemungkinan untuk penjualan berlebih kemungkinan ini juga ada persilangan dari ma20 dan ma50 ini 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 sepertinya ke minor beris ya teman-temannya mungkin bisa ke next targetnya masih ke 31.000 ya teman-temannya jadi ketika ada pantulan di 31.000 seperti ini ini boleh dilakukan pembelian kembali teman-teman dan metik kalian bisa tunggu di 1,17 dolar teman-teman ya kalau kalian nggak sabar bisa tambah bisa di area sini teman-teman ya 1,26 jadi ada 1,26 USD dan 1,17 USD jika tembus di 1,17 dolar lupakan polygon metik teman-teman oke keep hold keep invest keep join and see you selamat menikmati